Intro Siapa yang tidak kenal Puro Beji Sebuah puro yang dibangun dengan tujuan untuk menyembah Dewi Sri Yang tidak lain merupakan Dewi Kesuburan dalam kepercayaan Umat Hindu Puro ini terletak di sebelah utara Kabupaten Buleleng Yaitu di Banyar Beji, Desa Sangset, Kecamatan Sawan Puro ini terkenal dengan jenis reliat dan arsitektur bangunannya yang unik Sehingga puro ini dijadikan sebagai destinasi wisata religi oleh para wisatawan Puro ini dibagi menjadi tiga bagian Yaitu Niste Mandala, Nadia Mandala, dan Utama Mandala Pada bagian luar, Anda akan mendapati balik kul-kul yang terlihat begitu menjulang Sementara itu, di lokasi antara bagian luar dan tengah Anda akan melihat ukiran serta reliat berseni tinggi Pada bagian Madia Mandala, terdapat ukiran-ukiran serta patung yang sangat unik Mana ukiran-ukiran tersebut kebanyakan terlihat gaya ukiran Bali Utara atau ukiran Kas Buleleng Bagian bangunan yang simetris dari puro ini akan terlihat sangat cantik dalam sebuah momen Selain itu, ada pula satu kenikan yang bisa dijumpai disini Yakni keberadaan patung asing yang konon merupakan warga Belanda Dimana, dua patung tersebut digamarkan tengah memegang rebab dan gitar yang terletak di jeruan pura Dimana, dua patung tersebut digamarkan tengah memegang rebab dan gitar yang terletak di jeruan pura Semuanya Om Swastiastu, disini bersama saya mahasiswa ilmu komunikasi semester lima Kampus Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empukul Terang Sangreja bernama Om Swastiastu dan bersama teman saya Gede Soparutama Pada kesempatan kali ini, kami akan berbincang-bincang dengan salah satu jeru mangku Om Swastiastu, Pak Jeru Oke, Pak Jeru boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu Nama Pak Jeru dan jabatan Pak Jeru disini sebagai napi Nyeru Nyaman Bakti, Nyeru Mangku Nyaman Bakti, Nyeru Mangku Digit Kami tahu sejarah tentang pura Banjarbegi itu seperti apa Pak Jeru? Mulai dari pendiri, berdiri tahun berapa? Pembelian ke abad 15, setahun muron di Tiang, daun yureng, ampun rami, meni Tiang, lanturang tahun 1993. Perbagian sejarah puni satu daun tiga kali, parturan, dari punama kapat, punama kedase, punama diseder. Pak Jeruh, kalau boleh Tiang tahu, Pak Jeruh bisa menjelaskan tentang pelinggih-pelinggih yang ada di sini, agar pemirsa yang ada di rumah itu bisa tahu tentang pelinggih-pelinggih apa saja yang ada di Pura Banjir Baji, dan siapa saja yang melinggih di pelinggih tersebut. Ini dikitang agang ini, pelinggih ini, dia buatan seri, ini di badaran ini, ini dikitang di botol bayu pesaran. Ini di badaran-badaran ini, ini dia di pojok, ini di linggih-gudung batuk, di pojok, ini sudah satu perjalanan. Di sebelah-sebelah ini, lewayu main pok, lewayu rambut sedana, peringgih di perayaan kuala lebah. Langsung, maka ini, peringgih di pengajatan, di manasa. Tahun ini, tahukau ini, pengajatan ini, dibuat pengasulan. Langsung, ini, sebelah-sebelah-sebelah itu, lewayu, lewayu semula berabal. Lewayu pertingan, lewayu godogan, lewayu bagus, mengurah penyarikan dan mengkrol. Terus, untuk semua, kalau kita ingin tangkil ke Pura sini, apa ada aturan-aturan atau pantangan-pantangan tersendiri untuk para tamu, atau orang yang ingin mengaturan seperti itu? Ya, kalau ada tamu, kan ada yang berjaga di depan, atau di jam posisi. Dan, kan, kamu masuk. Kita berjagaan, pakai paman. Pakai, ada, gitu. Tapi, paman, bintang, gitu. Langsung, langpun, masuk. Pak Jero, atas informasinya. Nah, baik, di sini cukup sekian wawancara bersama salah satu Jero Mangku yang berada di Pura Banjarbagi. Kurang lebihnya, saya dan teman saya, kami, kru dari Ilmu Komunikasi Semester V, mohon maaf yang sebesarnya. Amin tetap dengan Parama Santi. Om Santi 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 Terima kasih. Terima kasih.